iya itu kan bikin video tapi ternyata dari video yang kita lihat itu kita sangka itu adalah cuma one take oke tapi ternyata prosesnya begitu panjang seminggu ada seminggu dan take nya bisa lebih dari 10 kali ya bener jadi sebenernya ada positifnya sih kalau aku sih ngeliatnya si tik tik ini membuat gua jadi bergerak satu bergerak mars olahraga iya betul betul kedua hapalan betul jadi selain olahraga juga olah otak iya menolak kalo gemer ya iya terus ketiga itu bonding sama anak soalnya walaupun yang melatihan mereka berdua yang heboh itu sekeluarga sekeluarga pada ngeliat oh nonton jadi ketonton gitu ah ikutnya tawahin ikutnya tawahin paling kecil kalah namanya buntah sebenernya bisa loh main tiktikan bisa sambil duduk cuman masalahnya bumil kali ini itu anak keempat ini dia males mikir kalau mikir buntah wah problemnya disitu kalau gitu boleh kalian gini kasih gerakan kayak gini bisa dong oke oke ya satu dua tiga ayah terhihihh mohon maaf kalo gerakan begitu bayi dibakar iya 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 tapi gimana aman kan ya bergerakan segitu aja ya aman dong aman oke ini gimana di perkembangan masuk ke usia 7 bulan alhamdulillah dari awal sih lancar ya iya cuma ibunya aja mungkin karena udah anak keempat usia juga karena masih muda belia gini ya jadi cepet capek lebih seneng lah ya di rumah kalau nggak ada kegiatan dirumah aja nggak ngapa-ngapain belanja males dan dan apalagi yang mikir-mikir mikir mau jalan ke kamar mandi iya mandi aku tadi nggak mandi tuh kan tapi nyangka nggak sih ini bakal hamil anak keempat karena ada artikel juga menyatakan nyangka hamil anak keempat tadinya awalnya rencana pengen punya anak dua aja terus cuma galau kan Indra kan tiga bersaudara itu jadi kehamilan ketiga juga maju mundur maju mundur ya nggak iya nggak ya gitu eh begitu tiga yaudah ya segini aja ya gitu cuma ini nih suka nyindir-nyindir nih kaki meja masa tiga sih kaki meja itu empat tahu biar kuat apa-apa kalo meja tiga kan agak jomplang gitu kan ibunya sih ya namanya juga ibunya udah lah hamil, mesti melahirkan, ngurusin, ngurusin. Kan, waduh udah tiga aja ya. Ternyata, ya emang suami lebih didengar doanya. Iya. Akhirnya keempat. Akhirnya keempat. Tapi senang banget ya keempat. Udah keluar ininya cewek cowoknya. Udah. Kemarin.